Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6 Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kediri mematok target tinggi hingga 80% dalam pemilu serentak baik pemilihan presiden maupun pilek April mendatang Terkait hal ini KPU siap menerjunkan 55 relawan demokrasi yang menyasar sederetan komunitas maupun segmen tertentu 55 relawan yang siap diterjunkan ke seantero wilayah Kabupaten Kediri kini telah menjalani bimbingan teknis kepemiluan Mereka sesuai rencana bakal diterjunkan ke beberapa segmen diantaranya segmen marginal, segmen komunitas, pemuda, keagamaan berkebutuhan khusus, netizen, dan disabilitas Keberadaan relawan demokrasi ini penting sebelumnya Mereka juga mempunyai basis tertentu yang mendukung tersosialisasinya program pemilu serentak Apalagi Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kediri mematok target 80% dalam gelaran Pesta Demokrasi 17 April tahun ini Ketua KPU Kabupaten Kediri Sabta Andaru Iswara mengatakan dalam Pesta Demokrasi ini nanti serentak dalam satu hari ada dua pemilihan KPU berniat meningkatkan angka partisipasi dengan menggandeng para relawan dengan menyesuaikan kebutuhan sesuai segmentasi Diakuinya para relawan telah menerima materi yang cukup guna mensosialisasikan program pemilu Para relawan ini dalam menjalankan tugas akan berlaku netral dan mereka dibekali dengan seragam kartu identitas serta pengetahuan kepemiluan yang cukup Jadi ini memang tantangannya berarti ya kita pelaksanaan gelenggaran pemilu ini dengan model yang baru atau pola yang baru yaitu pola serentak pemilu presiden dan pemilihan legislatif ini jadi satu dalam satu hari dan satu waktu yang sama sehingga KPU dalam hal ini berkepentingan untuk menaikkan dan memberikan satu peningkatan dari tingkat partisipasi masyarakat tentunya memandang perlu untuk menggandeng relawan-relaan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan segmentasi dan komunitas yang dimiliki sehingga harapannya apa karena relawan demokrasi yang kita rekrut ini memiliki komunitas atau jaringan masing-masing agar harapan nantinya setelah kita berikan pemekalani mereka bisa memberikan sosialisasi dan wawasan kepada komunitas sesuai dengan segmen-segmen yang sudah tersebut Sebelumnya puluhan relawan demokrasi ini telah menjalani sedemikian rupa seleksi baik administrasi maupun wawancara mereka kebanyakan sudah berpengalaman di beberapa segmentasinya masing-masing untuk diketahui jumlah pemilu di Kabupaten Kediri mencapai 1.202.630 pemilih meliputi 602.881 laki-laki dan 599.749 perempuan jumlah tersebut tersebar di 344 desa di wilayah Kabupaten Kediri dari Kediri Yanuar D di KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!